Tahun 80-an ini sarang burung ciblek ya, burung keci di sini itu Ada penampakan teman-teman Badannya gede, panjang gitu Tapi kayaknya ini jantan ya teman-teman Ini sarang burung pentit kayaknya Nah ini teman-teman, lihat Jadi dari saya kecil itu sarang burung pentit itu gak jauh-jauh dari tali ya Bagi teman-teman yang sudah paham sama burung pentit Itu sarangnya gak jauh-jauh dari tali Nah ini ada talinya Ini sarang burung pentit tapi Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channelnya Acum Vlog Acum Vlog mantap 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 Seperti biasa jadi sebelum mulai videonya saya mau introduce bentar Acum Vlog mantap Jadi hari ini saya ngebolang di lokasi baru ya teman-teman Maksudnya lokasi yang gak biasa saya masukin Lokasinya sih gak terlalu jauh ya Jadi lokasi ini tuh ya cuman beberapa kilo dari kontrakan saya Jadi biar gak perpanjang videonya Sekarang saya mau cari sarang burung yang ada di lokasi baru ini teman-teman Let's go Ya itu bawa perabotan banyak banget ya Lokasinya lumayan jauh Perabotannya banyak Sendiri lagi nyari kontennya Kalau ada temannya ini enak Oke jadi sekarang saya mau langsung Nyari sarang burung teman-teman Jadi sekarang saya mau mulai cari sarang burung di lokasi ini ya Siapa tau ada sarang burung yang ada isinya Dan ada sarang burung-burung yang belum pernah saya jumpai ya Jalannya susah ini kesini Lewat situ aja Lewat sini aja Jadi saya mau lewat sini ya Pohon-pohon bambu ini biasanya banyak burung yang Ini ya banyak burung yang sedang nyari makan atau lagi santai di tempat ini teman-teman Tadi tuh ketika saya datang dia pada kabur Saya mau cari Woi Ada burung pleci teman-teman Dan ada sarangnya Tadi induknya tuh terbang ya Nah ini sarangnya teman-teman Di pohon bambu Nah ini sarangnya teman-teman Jadi tadi tuh ada indukannya ya Bawa umpan Wuhh Sarangnya pendek lagi Jadi sarangnya lumayan pendek ya Tapi gak kejangkau sama tangan saya Ini kalau tahun 80-an ini sarang burung ciblek ya Burung pleci disini tuh Wuhh Ada penampakan teman-teman Ada penampakan Jadi sekarang saya mau cek Anakannya ada yang beda enggak teman-teman Soalnya takutnya ada yang beda Gak ada yang beda ya Jadi anakannya gak ada yang beda ya teman-teman Warnanya seperti biasa Jadi anaknya ini ada dua ekor ya Dan nanti saya mau kasih di kakinya itu ring ya Biar saya itu bisa ngasih tanda ke Anak burung pleci ini teman-teman Karena ringnya itu saya lupa di bawah Jadi saya nanti agak sorean ya Balik lagi ke sini Terus saya mau kasih dia itu ring ya Dan tadi itu saya ini Melihat disini ada sarang burung bulbul ya Bulbul kepala putih Jadi sarangnya pendek teman-teman Di pohon jeruk ini Nah ini sarangnya teman-teman Nah ini sarang bulbul kepala putih ya Jadi sarangnya pendek Sarangnya pendek Sekarang saya mau tengokin sarangnya apakah ada isinya Kosong teman-teman Jadi sarang bulbul kepala putihnya kosong ya Ada isinya Kayaknya anaknya udah terbang Dan sarangnya juga udah agak ini Gak banyak didisannya gitu Didisannya bekas anak kan Anak ini Anak bulbul kepala putih ini Jadi sekarang saya mau lanjut Nyari sarang lagi di Ini ya Di pager-pager ini teman-teman Pager bambu ini Soalnya ini tuh pembatas ya Pembatas tanah gitu Jadi disebelah situ ada Burung ini Bulbul kepala putih lagi ngeropel ya Dengerin teman-teman Dia lain ngeropel di pohon mangga itu ya Sekarang saya mau lanjut Nyari sarang burung lagi di Ini Pembatas pager ini teman-teman Apakah ada sarang burung lain Yang belum pernah saya jumpai ya Wow Disini ada sarang bulbul lagi teman-teman Pendek sarangnya Sekarang saya mau langsung tengokin Sarang burung bulbul ini ya Apakah ada isinya Jadi anaknya itu gak ada Isinya gak ada Sarangnya udah terbang Saya mau biarin dulu Nyari lagi yang ada isinya teman-teman Oke lanjut Oke teman-teman Jadi di pohon ini Saya menemukan sarang burung aneh ya Yang baru saya jumpai kali ini teman-teman Ya sebelum-sebelumnya itu Saya gak pernah jumpai sarang burung ini ya Mungkin ini sarang burung pentetraja Apa sarang burung apa ya Soalnya sarangnya itu cantik teman-teman Nah disitu Nah Ini Ini tuh gak tau sarang burung apaan ya Karena gak ada indukannya Yang disini gitu Jadi saya gak bisa mantau Ini sarang burung apaan Dan di sebelah sini juga tadi Ada sarang burung tekukur ya Tekukur atau burung puter itu loh Jadi burung puter disini tuh Burungnya kecil Badannya itu Gedenya segede Burung perkutut Sama Tapi dia itu memiliki Bulu yang warna coklat Di punggungnya teman-teman Memiliki kalung di lehernya Nah ini sarang Sarang tekukurnya Sarangnya asal aja Tapi tadi itu ada indukan yang Ngerem Sarang apaan ini ya Cantik banget sarangnya Karena gak ada indukannya Jadi susah saya Prediksi ini sarang burung Soalnya saya itu Baru banget Nemuin sarang burung ini Saya tinggal aja Tonton Nah teman-teman Jadi di lokasi baru ini Saya menemukan burung pentet ya Atau burung toet Dan dia itu Sedang nangkring Di kabel listrik Dan burung toetnya ini Hitam-hitamnya Seperti burung pentet Jawa Barat ya Bukan Jawa Tengah gitu kan Jawa Tengah kan Bulu hitam di kepalanya Itu agak tebal Dan burung pentet Jawa Timur gitu kan Dia agak kebelakang Tapi kalau ini Hitamnya Seperti burung pentet Jawa Barat ya Teman-teman Hitam-hitamnya ini tuh Gak terlalu banyak gitu ya Tipis intinya begitu Tadi itu sedang bunyi Tapi ada saya dateng itu Dia malah berhenti bunyinya Jadi buat teman-teman Yang nanyain burung pentet Bang disitu ada burung pentet gak Disini ada Cuman di lokasi saya itu Sedikit ya Mungkin kalau saya udah Udah terjun ke Di daerah bawah situ Mungkin saya bakal nemuin Banyak burung pentet ya disitu Burung pentet Burung wambi Burung poksai Terus burung kacer Burung murai Soalnya itu lokasinya Agak jauh ya teman-teman Dari tempat saya itu Karena saya belum punya kendaraan Jadi saya gak bisa Ke lokasi itu Teman-teman Kalau saya pakai Kendaraannya Pakai ninja ontel Wah mampus Kaki gue bisa gede Teman-teman Bengkat Saya dari tadi melihat Cuman ada satu ekor ya Gak sepasang gitu Biasanya kan sepasang Kalau burung pentet disini Kebanyakan saya itu melihat Satu ekor Satu ekor gitu Dulu juga ada Mau berantem dia teman-teman Sama burung Bulbul Bulbul kepala putih Mungkin di pohon itu ada Sarang bulbulnya ya Jadi ketika burung pentet itu datang Burung bulbulnya gak terima Nah di badannya itu Putihnya lebih banyak ya teman-teman Seperti burung pentet Jawa Timur Badannya gede Terus panjang Tapi hitam di kepalanya itu tipis ya Apa ini jenis keleminnya Yang betina gitu Saya juga gak paham ya Tapi ini Badannya gede Panjang gitu Tapi kayaknya ini jantan ya teman-teman Dia itu gak bunyi Karena sekarang itu udah Tengah hari ya Panasnya minta ampun ini Tapi burung pentet kan Biasanya bunyi Bunyi nangkring di ujung pohon gitu Tapi yang ini gak bunyi Jadi sarang burung tekukur ini Tadi saya kira Ini tuh sarang burung pentet ya Sekarang saya mau tengokin Sarang burung tekukur ini teman-teman Apakah ada isinya Saya penasaran kalau gak Panjat sarang burung ini Jangan lupa like Oh Ada telurnya teman-teman Telurnya ada dua butir ya Dan telurnya ini udah tua-tua Ini sarang burung tegukur tuh Bukan sarang aslinya ya Jadi dibawahnya ini Sarang burung pentet kayaknya Nah ini teman-teman Lihat Jadi dari saya kecil itu Sarang burung pentet tuh gak jauh-jauh dari tali ya Ya mungkin Bagi teman-teman yang Bagi teman-teman yang sudah paham sama burung pentet Itu sarangnya gak jauh-jauh dari tali Nah ini ada talinya Ini sarang burung pentet Tapi diatasnya itu dipakai sama burung tegukur Dari dulu juga burung tegukur itu Suka bikin sarang diatas Sarang burung emprit gitu teman-teman Dan ini burung tegukurnya Bikin sarang emas diatas Sarang burung lainnya Sarang burung pentet ini teman-teman Uh ada telurnya ini Telurnya udah hitam ya Udah agak tua Jadi sekarang saya mau turun teman-teman Karena saya sudah nengokin sarang burung ini Jadi saya gak penasaran ya Ya teman-teman Sekarang saya sedang ini ya Lagi ngasok di bawah pohon bambu ini Suatannya panas banget Dan anginnya juga gak terlalu gede ya hari ini tuh Saya sekarang lagi jajan Jajannya Makan jajanan Karena saya itu suka banget ya sama jajan Jadi Ngebolang juga bawa jajan Dua ekor anak Burung becini saya nantinya mau kasih ring Ya mungkin gak sekarang ya Karena selang yang mau saya bikin ringnya itu Saya lupa ya Gak dibawa Ada di kontrakan Jadi saya harus pulang dulu Ngambil Dan balik lagi ke sini itu sore Oke jadi sekarang saya mau pulang dulu Mau makan siang Karena sekarang itu sudah jam Setengah dua belas ya Jadi saya mau pulang panas-panasan lagi Untung saya bawa topi Dan ini buat pelindung kulit ya Biar gak gosong kulit saya Udah gosong malah gosong Kan nanti jadinya gosong rumpeng Kalau udah gosong rumpeng itu Susah ya buat ngilanginnya Saya harus pakai cet Biar putih lagi Di samping saya ini ada jalan kereta Oke karena sekarang saya mau pulang ke kontrakan ya Mau ngasih makan anak-anak saya Yang ada di kontrakan Oke teman-teman Jadi sekarang saya sudah balik lagi ya Bawa peralatan Dan bawa si mumun juga Tadi itu saya pulang Mumun sepertinya minta ikut Jadi saya bawa Dan mumun itu gak Saya pakaiin baju ya Karena kalau dia pakaiin baju itu Sensi teman-teman Soalnya ada bulu yang lagi tumbuh Di badan si mumun Jadi saya gak kasih mumun itu baju ya Ini si mumun Jadi sekarang saya balik lagi Mau ngasih ring ke anak burung pleci Mumun naik-naik Dan disini saya melihat pentetnya lagi Nyanyi ya Ya teman-teman Jadi sekarang saya mau bikin ring dari selang ini ya Kayaknya karena anaknya ini ada dua ekor Jadi saya bikin ringnya tiga biji aja ya Buat yang jantan dua Dan buat yang betina itu satu ya Mumun Mumun itu gak mau diem ya Padahal dirumah udah saya kasih kayu Tapi dia itu masih Gak mau diem aja Biar burung ini tuh ada tandanya ya teman-teman Ketika saya berjumpa lagi di lain tempat gitu Terus ada di kakinya ada tanda warna orangnya gitu kan Berarti itu dulu pernah berjumpa sama acung flow gitu Tonton Mumun ini bener-bener gak mau diem ini Mumun Mumun ini bener-bener gak mau diem Jadi sekarang saya mau langsung Jadi sekarang saya mau langsung ambil anak burung kecenya Terus saya mau kasih ring ya Nah saya sudah kasih ring ya di kakinya Ini udah satu dan yang Idennya ini sudah saya kasih satu ya teman-teman Nanti kita lihat di sarangnya ya Jadi di sarangnya itu masih ada satu telur yang gak jadi teman-teman Dan induknya itu gak ngebuang telur yang gak jadinya ini Nah kita lihat ya teman-teman Nah itu telur yang gak jadinya ya Nah ini telur yang gak jadinya ya teman-teman Telur ini gak netes Dan telurnya ini bening banget Karena telur gak netes yang gak jadi dia bening Gak ada isinya gitu Oke Jadi sekarang saya mau langsung naruh kembali anak burung kecenya ya Ke sarangnya Tuh dia kakinya itu sudah saya kasih ring ya Karena kakinya nyempil di dalam Jadi gak kelihatan nih Oke Salam Lestari Biar saya hidup di alamnya dan berkembang biak lagi Dan saya juga nantinya bisa pantau kembali Anak-anak burung keci yang kecil ini ya Mungkin burung keci ini nantinya dia besar Dan punya anak, punya cucu Pokoknya banyak ya Salam Lestari Jadi sekarang saya mau tinggal Sarang burung keci ini ya Karena tadi itu ada indukannya Saya mau langsung pindah dari lokasi ini Biar indukannya itu gak merasa terganggu ya Kada saya di bawah sarangnya ini Mumun ini bener-bener Kalau saya bawa mumun itu Gak pakai baju Sering gampang berak ya Jadi videonya saya mau akhiri dulu Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa teman-teman Sampai berjumpa kembali Sub indo by broth3rmax